PENETAPAN 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 sekitar 80.000 lebih, seperti kewandingan dengan DPT kita beranungi 80.000 lebih, jadi ada pengurangan sekitar 2.000 lebih. Pleno di Kecamatan Tampan ini juga diwarnai interupsi saksi pasangan calon. Saksi pasangan berseri menolak menandatangani karena jumlah DPT tidak sesuai dengan yang mereka miliki. Sementara saksi pas menolak menandatangani karena jauh-jauh hari menolak agenda revalidasi DPT. Kita tetap komitmen seperti itu, karena walaupun cuma satu orang, itu kita tidak akan setuju, menyetujui. Makanya mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat dan permohonan maaf kami, nanti diberita acara kami tidak memburukan pada tangan. Penolakan para saksi menurut anggota KPU Pekanbaru Abdul Wahid tidak akan mempengaruhi penetapan DPT, dan DPT ini tetap sah. Jadi harusnya merupakan membuat politik dan kita harapkan perbedaan itu tidak menjadi hambatan, justru perbedaan itu akan menjadi motivasi bersama untuk menyusulkan kembali KPU Pekanbaru. Penetapan daftar pemilih tetap di KPU Pekanbaru baru akan digelar 25 November mendatang, yang akan menjadi pedoman bagi semua pihak. Bili Pranata dan Al-Hafiz melaporkan.